Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ayu Siang hari ini Bersama saya Des Vita Bionda, inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya Pemirsa hilang lebih dari 2 minggu Seorang siswi SMP akhirnya bisa kembali ke pelukan sang ibu di Bekasi, Jawa Barat Korban ditemukan polisi saat mengamen bersama dengan temannya di wilayah Kota Tua, Jakarta Barat Tangis seharu pecah saat ibu memeluk erat anaknya FR 15 tahun di halaman Mapolsek Rawalumbu, Bekasi Sebelumnya pelajar kelas 9 SMP ini dilaporkan hilang selama 2 pekan oleh keluarganya Polisi sempat memeriksa sejumlah saksi untuk mencari keberadaan FR Bahkan kasus ini sempat viral Petugas akhirnya bisa menemukannya saat mengamen di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat Selama kabur, pelajar SMP ini selalu berpindah-pindah tempat Bahkan demi mencukupi kebutuhan hidup, ia menjual ponselnya dan mengamen dari wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat, Tangerang hingga ditemukan di Kota Tua Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas kerja terasnya Bapak Yang telah menemukan anak saya untuk balik ke rumah dengan sehat, selamat, terima kasih Jadi dia berdua setengahnya di wilayah Tanah Abang Dari situlah tinggalnya juga di MPR Dari situlah kita menemukan petunjuk, lalu ditelusuri Hasil pemeriksaan, FR nekat meninggalkan rumah lantaran permasalahan keluarga Beruntung tidak ditemukan tindak widana maupun luka fisik dari tubuh korban Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramadhi Dayak, Ayus mengaporkan Puluhan mak-mak menangis, usai menjadi korban copet saat mengikuti acara perayaan ulang tahun partai di Kabupaten Bandung, Jawa Barat Sementara di Berobes, Jawa Tengah, sejumlah warga jadi korban copet saat berebut Gunungan Bawang Merah Puluhan mak-mak sedih dan kecewa, usai menjadi korban copet dan kehilangan HP-nya Saat acara perayaan ulang tahun partai di Kabupaten Bandung Bahkan beberapa ibu menangis, sebab isi dalam handphone banyak data dan nomor penting Serta tak bisa janjian dengan anak dan suami untuk dijemput Puluhan korban pun segera melaporkan aksi pencopetan ini kepada kepolisian Ibu hilang di mana? Di sini sama Oh Iya, dia yang topik Usai kejadian korban menyatakan jika gedung dombalerame sore yang sudah tak aman bagi masyarakat Karena setiap adanya kegiatan yang melibatkan masa, rap terjadi pencopetan sehingga perlunya memperketat keamanan Dari Bandung, Jawa Barat, Salfat Enrawan, Ayo Sulaworkan Ribuan warga segera merangsat menyerbu gunungan bawang yang diarah keliling jalan pantura kota Brebes Bahkan akibat saling berebut, seorang ibu terjatuh ke asfal Usai ditabrak kendaraan bermotor roda tiga yang membawa gunungan Tak hanya itu, sejumlah warga yang berharap berkah dengan memperebutkan bawang merah mengaku menjadi korban pencopetan Banyak warga kehilangan HP, dompet, hingga uang saat saling berebut gunungan Cuma hilang, cuma Ruki, hilang HP Apa ya? Kaka ya, HPnya hilang HP hilang? HP, harga berapa bu? Satu Arak-arakan gunungan merupakan bagian festival bawang merah Brebes Dan akan jadi agenda tahunan pemerintah setempat Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, Ainus, Muaporkan Ribuan warga berebut makanan gratis di Ponorogo, Jawa Timur Masa saling dorong karena khawatir tidak kebagian makanan dan minuman gratis Ratusan warga berlarian dan saling dorong menyerbu tenda makanan gratis di alun-alun kota Ponorogo Bahkan sejumlah makmak terhimpit warga yang saling berebutan Hanya dalam waktu singkat, ribuan bungkus makanan dan minuman pun ludes Beruntung tidak ada yang terluka dalam pembagian makanan gratis ini Diduga aksi saling rebut ini akibat acara sempat mundur hingga dua jam dan menyebabkan warga tidak sabar Acara bagi makanan gratis merupakan bagian dari perayaan Hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ke-528 dan digelar DPRD Ponorogo sekaligus memperkenalkan UMKM Ponorogo Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainus, Muaporkan Kita ke informasi lainnya, pemirsa warga penerima beras bantuan pangan Harus antre lebih dari tiga jam akibat jaringan terganggu di kantor pos kota Cibahi, Jawa Barat Meski demikian, warga mengaku senang bisa mendapat beras 10 kg Ribuan orang antre berdesakan untuk mengambil beras jadangan pangan sebanyak 10 kg per orang di kantor pos kota Cibahi Warga yang didominasi mak-mak membawa anak ini harus menunggu lebih dari tiga jam akibat gangguan jaringan Meski lama menunggu, warga mengaku senang karena pembagian beras sangat membantu warga saat harga beras di pasaran sangat mahal Ambil beras dari jam 11 di Selang Kenapa lama sekali Bu? Katanya itu ada gangguan Ada gangguan, ini dapat berasnya berapa banyak Bu? 10 Ini dengan adanya ini merasa terbantu ke Bu? Alhamdulillah Sementara itu untuk mendapatkan bantuan, warga hanya membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP elektronik saja Dari Cibahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu, Ainus melaporkan Pemerintah telah mengatur batasan kandungan garam, gula, dan lemak dalam olahan makanan dan jejanan Untuk mencegah resiko penyakit Masyarakat pun diimbau bijak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang berdampak buruk pada kesehatan Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 28 Tahun 2024 tentang kesehatan Yang menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan Pemerintah daerah dan pihak terkait pun diminta mengatur pedagang makanan dan mengawasi industri rumah tangga Dan pangan olahan siap saji atau jajanan yang disajikan di tempat usaha dan sekolah Pengaturan diantaranya mencakup batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan dan jajanan Kementerian Kesehatan menyarankan batas konsumsi gula perharinya adalah 50 gram atau 4 sendok makan Garam 5 gram atau 1 sendok teh Dan lemak hanya 67 gram atau 5 sendok makan minyak goreng Konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih mendekatkan pada resiko penyakit tidak menular PTM Seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan jantung Dalam mencegah resiko, masyarakat diminta bijak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman Serta menjalankan gaya hidup sehat Para orang tua juga bisa memberikan pemahaman kepada anak-anaknya Untuk tidak sembarangan dalam membeli jajanan Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan Pemirsa Presiden Joko Widodo kembali mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara Dan menggelar sidang Kabinet Maripurna Perdana di IKN Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin Memimpin rapat Kabinet Paripurna Yang digelar untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara pagi tadi Rapat Kabinet dihadiri sejumlah menteri Di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Sekaligus Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono Rapat membahas sejumlah program yang tengah dijalankan pemerintah Rapat juga membahas konsep pemerintahan yang akan dijalankan di Ibu Kota Nusantara Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan Bukan pindah fisiknya yang penting Tetapi pindah pola pikir kita Pindah mindset kita Pindah pola kerja kita Bisa bekerja dari mana saja Juga pindah mobilitasnya Selama jalani sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara Para menteri menginap di Hotel Nusantara Salah satu Hotel Bintang 5 yang ada di Ibu Kota Nusantara Hotel bertarif mencapai 20 juta rupiah per malamnya ini Juga sudah penuh terpesan untuk upacara HUD RI mendatang Hotel Bintang 5 pertama di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Sudah siap beroperasi Dan rencananya diresmikan pada 17 Agustus mendatang Hotel ini berada persis di depan pintu masuk kawasan KIPP IKN Kamar hotel dilengkapi berbagai furniture canggih Dan fasilitas yang terkesan mewah Hotel Nusantara sudah mulai beroperasi sebagian Sebagai tempat menginap para menteri Selama sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara Yang dimulai hari ini Harga menginap di Hotel 9 Lantai Yang memiliki 191 kamar ini Dimulai dari 2,2 juta Hingga lebih dari 20 juta rupiah per malam Tergantung jenis kamar Kalau pemusaran hotel memang dinamiknya Ada yang full ada yang gak full juga Tapi untuk seremoni 17 Agustus Memang hotel kita sudah di book out dan full Hotel Nusantara nantinya juga akan digunakan Untuk tempat menginap tamu upacara pada 17 Agustus mendatang Dari Penajam Pasir, Kalimantan Timur Mukmin Aziz, I News melaporkan Sebanyak 250 bendera merah putih dikibarkan di bawah air terjun ponot Asahan, Subatra Utara Satu bendera diantaranya sepanjang 79 meter Dengan latar pemandangan yang indah Sebanyak 250 bendera merah putih berkibar di kawasan wisata air terjun ponot Asahan, Sumatra Utara Tidak hanya itu, sang merah putih sepanjang 79 meter juga dikibarkan di kaki air terjun Pengibaran bendera dilakukan pelajar ASN Pemkap, TN dan Polri serta aleman masyarakat lainnya dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan kebangsaan serta cinta tanah air Kita harapkan yaitu rasa patriotisme, rasa kebangsaan yang tinggi Bahwa negara ini adalah milik kita Marilah kita rayakan semeriah mungkin dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang berikutnya Air terjun ponot yang menjadi lokasi pengibaran bendera Memiliki ketinggian lebih kurang 250 meter yang merupakan ikon wisata Kabupaten Asahan Dari Asahan, Sumatra Utara, Ulil Amri, INews melaporkan Kita ke informasi selanjutnya Pemirsa komitmen untuk merawat bumi Dua perusahaan di bidang periklanan jalin kerjasama Masyarakat diajak beralih ke papan bunga digital untuk menyampaikan ucapan selamat Memasuki era baru di Indonesia Prisma Advertising dan Digiflora berkolaborasi memperkenalkan cara baru lebih ramah lingkungan Untuk menyampaikan selamat Yakni melalui papan bunga digital atau video troll Kreativitas dan inovasi berupa papan bunga digital Diharapkan mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih ke papan bunga digital Kami memberikan alternatif, memberikan solusi untuk mengirimkan ucapan Tetap ucapan itu bisa berlangsung Tapi solusinya kita berikan dengan cara yang ramah lingkungan Akad Jakarta khususnya menjadi punya budaya yang baru Untuk lebih cinta lingkungan dalam memberikan ucapan selamat Yaitu melalui digital Nantinya ada tiga titik strategis lokasi yang akan menayangkan ucapan dari masyarakat Yakni perempatan harmoni dan dua lainnya di Jalan Jenderal Sudirman Dari Jakarta, Tim Liputan Ayews melaporkan Kapal motor Kirana 1 terbakar saat berlabuh di perairan Semarang, Jawa Tengah Saat peristiwa ada 53 kru kapal dalam kapal penumpang itu Kapal Kirana 1 terbakar saat berlabuh di perairan Semarang Lima buah takbot pemadam diantaranya milik Belindo dan Pertamina dikerahkan untuk memadamkan api Beruntung saat kebakaran terjadi tidak ada penumpang di dalam kapal Dan hanya ada 53 kru kapal di dalamnya Hingga minggu malam proses pemadaman masih berlangsung Kebakaran terjadi diduga Dipicu percikan api gerinda saat perbaikan di ruang penumpang Api itu mungkin dari situ, jadi ada gerinda untuk lampung itu, lantai, ada percikanya Kemudian itu ada juga kegiatan untuk ngelim vini lantai, kemungkinan dari situ Untuk proses pendinginan, tiga takbot dikerahkan ke lokasi Sementara para kru kapal telah dievakuasi ke tempat yang aman Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Ayus Mabur Yang memirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Ayu Siang hari ini Saya Desvita Bionda Udur Diri, terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Barokato Terima kasih telah menonton